Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 25 Sesudah tertawa seram, tegurnya, saudara cilik, siapakah ketiga orang ini? Tidak sampai Witiong Hang menjawab, kakek OU sudah menyelah sambil tertawa seram. Ah, sobat, lebih baik kau menyebutkan dulu asal dusulmu sendiri. HMMM, sudah banyak tahun lohu tak pernah bertelana. Dalam dunia persilatan sekalipun kuutarakan juga belum tentu sobat ketahui. Mendadak mencorong sinar tajam dari balik metu kakek OU, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus sekali kalau begitu, lohu pun sudah banyak tahun tak pernah berkelana dalam dunia persilatan. Apakah sahabat pernah mendengar nama Kim Pi Chiang, Panglima Berlengan Emas, yang menjaga pintu langit selatan? Nah itulah lohu. Panglima Berlengan Emas Sohwan yang bertugas menjaga pintu langit selatan adalah petugas yang menjaga jalan utama menuju ke Lem Hei. Sejak Lem Hei pun menderita serbuan dari Ban Kiam Hwe dan menderita korban amat banyak, pihak Lem Hei pun khawatir kalau partai lain di lain dunia persilatan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serbuan lagi, maka di jalan utama menuju ke Lem Hei tersebut diberi petugas yang berfungsi untuk menahan serangan. Waktu itu, tidak sedikit jagoan kenamaan dari dunia persilatan yang menderita kekalahan di ujung telapak tangannya, karena kelihayan lemus silatnya maka dia disebut orang sebagai Panglima Berlengan Emas. Begitu mendengar nama Panglima Berlengan Emas dari pintu langit selatan kakek berbaju hijau itu berkerut kening, namun tidak menunjukkan perubahan apa-apa di atas wajahnya yang menyeramkan, serunya kemudian dengan tertawa seram. Oha, rupanya Oulotoa, siapa pula kedua orang ini Kamli Ucu segera tertawa bergelak. Hiyah, haah, haah, kamli Ucu dan Liuleng Teo dari Tianset Bun, sudah pernah mendengar nama ku jawab Kamli Ucu. Kakek berjubah hijau itu segera berpikir. Tianset Nyo merupakan tokoh persilatan yang paling sukar dihadapi dalam dunia persilatan dewasa ini, Heran, mengapa orang Leng Hei Bun bisa muncul bersama dengan orang-orang dari Tianset Bun katanya kemudian. Berpikir sampai di situ, dia tertawa seram, lalu sambil berpaling ke arah Witi Yong Hang kemudian tanyanya dengan tenang. Saudara cilik apakah mereka datang karena mutiara Ing Kiam Chu serta Lubun Si itu? HMM. Kau sendiri baru datang untuk mendapatkan mutara Ing Kiam Chu serta Lubun Si tersebut. Bersamaan dengan berkumandangnya suara ejekan merdu itu, dari balik hutan di sebelah kiri berjalan keluar seorang gadis berbaju hijau yang bermata amat jeli. Sambil berjalan mendekat, kembali gadis itu berkata, Empek ou, siapa sih orang ini? Dia menghadang jalan pergi wisau hiap, sudah jelas tidak bermaksud baik, buat apa kau mesti banyak berbicara dengan manusia semacam ini. Di belakang gadis berbaju hijau itu mengikuti empat orang lelaki berbaju coklat, kening mereka rata-rata pada menonjol amat tinggi, sudah jelas kepandayan silat yang dimiliki orang-orang itu lihai sekali. Berkilat sepasang metu kakek berjubah hijau iiu, serunya kemudian sambil tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 lohu adalah sahabat ayahnya, masa aku akan mengincar benda miliknya kalau toh kalian mencurigai lohu sebagai manusia bermaksud jelek? Baiklah, lebih baik lohu akan mohon diri lebih dulu, dengan begitu tentunya kalian boleh berlega hati bukan? Begitu selesai berkata, tanpa menunggu jawaban dari semua orang lagi, dia mengulapkan badan dan berlalu dari situ. Di saat dia beranjak pergi dari situ itulah mendadak Wee Tiong Hang mendengar serentetan suara yang lembut berkumandang di sisi telinganya. Saudara cilik, ayahmu masih hidup di dunia ini lohu tentu akan mengirim orang untuk memberi kabar padamu. Wee Tiong Hang merasakan hatinya bergetar keras, buru-buru dia mengangkat kepala sambil berseru. Loe Tiong, harap tunggu sebentar. Tapi di tengah gelapnya suasana, bayangan tubuh dari si kakek berjubah hijau itu sudah lenyap tak berbekas. Bahkan empat orang kakek berjubah hijau dan delapan kakek berjubah abu-abu yang berdiri luar rumah gubuk pun, kini lenyap tak berbekas. Sekalipun Wee Tiong Hang tidak tahu apakah ayahnya benar-benar masih hidup di dunia ini, namun hatinya gelisah juga setelah mendengar kabar tersebut. Baru saja ia akan melakukan pengejaran, Kamli Yucu segera menariknya sambil menegur. Saudarawi apa gunanya kau menyusulnya? Tadi, dia bilang ayahku masih hidup di dunia ini, maka aku hendak menanyakan persoalan ini hingga jelas. Dengan lemah gemulai susiau itu Wee berjalan mendekat pula, kemerudian tanyanya sambil tersenyum. Wee sawo biap, apakah kau kenal dengannya, tidak aku tidak kenal, pemuda itu menggeleng. Kamli Yucu segera tertawa tergelak. Haaah, 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 bila saudara Wee tidak kenal dengan orangnya, ini berarti apa yang dia katakan pun tak boleh dipercaya dengan begitu saja. Betul sambung susiau Wee lagi, orang itu berwajah licik dan tipu musliatnya manusia semacam ini sudah pasti bukan orang baik-baik. Setelah berpaling kembali dia menambahkan. Empek ou, tahukah kau tentang asal usul dari orang itu Kim Pit Chi yang ouhon menggelengkan kepalanya berulang kali. Orang ini belum pernah kujumpai di dalam dunia persilatan, sahutnya cepat. Betul, kata Kamli Yucu pula. Aku pun belum pernah berjumpa dengan orang ini. Menurut dugaan Siaw Moai, besar kemungkinan kalau orang ini berasal dari selatok seh siatimbrung liuleng peo tiba-tiba. Wee Tiong Hong termenung beberapa saat lamanya, setelah itu katanya lagi. Tapi kalau didengar dari apa yang dia katakan, rasanya ada juga bagian-bagian yang dapat dipercaya. Luleng po mendengus dingin. Tentu saja Tian Yew telah menceritakan keadaanmu yang sebenarnya kepadanya, untuk mengarang sebuah cerita, memangnya kau anggap susah? Su Siaw Wee memandang sekejap ke arah Wee Tiong Hong, kemudian bertanya. Wee Siaw Hiap, sebenarnya kau hendak kemana? O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Setelah mendengar perkataan dari kakek berjubah hijau itu hasrat Wee Tiong Hong untuk menemukan paman tanpa namanya semakin besar, mendengar pertanyaan tersebut dia lantas menyaut. Hingga kini, asal usulku masih belum jelas maka aku ingin mencari seorang pamanku untuk menanyakan tentang masalah ini. Terima kasih banyak atas bantuan dari Nonasu, Aulotiang, Saudara Kam dan Nona, kebaikan kalian pasti akan selalu kuingat di dalam hati, baiklah untuk sementara waktu aku ingin mohon diri lebih dulu. Selesai berkata, dia lantas menjura kepada semua orang, kemudian membalikan badan dan berlalu dari sana. Memandang bayangan punggung seng pemuda yang menjauh, Susiau Hui nampak amat murung, serunya kemudian sambil mendepak-depakan kakinya ke atas tanah. Empek Ou, mari kita pun pergi. Selesai berkata dia beranjak pergi lebih dulu menuju ke hutan pohon liu itu. Angin malam berhembus lewat mengibarkan ujung gaunnya, tapi dia berjalan terus dengan kepala tertunduk, dari sikap maupun gerak-geriknya bisa diketahui kalau dia sedang diliputi rasa sedih dan murung amat tebal. Kakek Ou segera membungkukan badan dan mengikuti di belakangnya, sementara keempat orang lelaki berbaju coklat itu mengikuti di belakang kakek Ou, mereka semua membungkam dalam seribu bahasa, siapapun tidak mengucapkan sepatah katapun. Tak selang berapa saat kemudian, beberapa orang itu pun sudah pergi jauh. Memandang bayangan punggung orang-orang itu, Liu Leng Peo menghela napas panjang, gumamnya kemudian. Aai, Sem Muai telah bertemu dengan musuh Tangluh mendengar ucapan mana, Kam Liu Chu segera tertawa. Jika persoalan semacam ini yang dihadapi, jangan harap orang lain bisa membantunya lagi dia berkata. Liu Leng Peo kembali mendengus. HMM, tindakan suhu menyuruh Sem Muai mengikuti Tianti Tiausia benar-benar merupakan suatu tindakan yang keliru besar L. Setelah berpamitan dengan So Siow Hui dan Kam Liu Chu sekalian, Witi Yong Hang melanjutkan perjalanannya dengan cepat, dalam waktu singkat dia sudah menempuh perjalanan sejauh 6-7 Li. Mendadak kepalanya terasa pusing sekali, menyusul kemudian badannya jadi lemah dan robohlah tubuhnya ke atas tanah. Baru saja Witi Yong Hang roboh BKE tanah, dari belakang tubuhnya segera muncul nebelasan sosok bayangan hitam yang meluncur mendekati dengan kecepatan luar biasa. Bayangan hitam yang melayang turun di samping tubuh Witi Yong Hang itu berjumlah 16 orang, mereka adalah lelaki berbaju ringkas berwarna hijau yang menggembol pedang semua. Begitu mencapai permukaan tanah, serem tak orang-orang itu menyebarkan diri di sekeliling pemuda tersebut dan berdiri dengan tangan memegang pada gagang senjata. Salah satu di antaranya segera berjongkok di samping Witi Yong Hang dan meneliti dengan seksama, beberapa saat kemudian ia lalu menghembuskan napas panjang, bangkit berdiri di situ dengan tangan diluruskan ke bawah, seakan-akan sedang menantikan kedatangan dari seseorang. Tak selang berapa saat kemudian muncul kembali seorang sastrawan berpedang yang mengenakan jubah berwarna hijau dengan langkah kaki yang enteng dan cepat dia bergerak mendekat. Ternyata orang itu tak lain adalah congkoan pasukan pedang berpita hijau dari perkumpulan Ban Kiam Hwe. Pau Kiam Suseng, sastrawan membawa pedang, Bu Yung Siu adanya. Enam belas orang jago pedang berpita hijau itu sering tak membungkukan badan memberi hormat. Bu Yung Siu memandang sekejap sekeliling tempat itu kemudian tegurnya. Apakah Wisaw Hiap telah menderita suatu luka parah? Jago pedang yang berdiri di sisi We Tiong Hang itu segera membungkukan badannya, kemudian menjawab sambil tertawa. Di atas badan Wisaw Hiap tidak dijumpai cedera atau luka apapun, tampaknya dia keracunan kini kesadarannya telah hilang dan berada dalam keadaan pingsan. Mungkinkah keracunan seru Bu Yung Siu dengan kening berkerut? Dia lantas mengangkat kepalanya sambil mengulapkan tangan, kembali serunya. Cepat kalian gotong dia menuju ke dalam hutan sana untuk diberi pertolongan seperlunya. Baik jawab ke enam belas orang jago pedang itu bersama-sama. Dengan cepat muncul dua orang untuk menggotong tubuh We Tiong Hang dan mengundurkan diri ke dalam sebuah hutan di sisi jalan. Pau Kiam Su Seng Bu Yung Siu sendiri segera duduk di atas batu di depan hutan dengan senyum di kulung sementara sepasang matanya yang tajam bagaikan sembilu dengan sengaja tak sengaja memandang sekejap ke sekeliling tempat itu. Pada waktu itu cuaca sudah gelap, suasana di luar kota amat pening, sejauh metu memandang hanya bukit menjulang nun di kejauhan sana. Dengan sikap yang amat tenang Bu Yung Siu mendongakan kepalanya, kemudian berkata, Sobat, jejakmu sudah ketahuan, aku pikir kau pun tak usah sembunyikan diri lebih jauh. Haah, 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 gelak tertawa panjang yang bernada parau tiba-tiba berkumandang dari atas sebuah pohon, lebih kurang tiga kaki di hadapan sana, menyusul gelak tertawa itu nampak sesosok bayangan manusia melayang turun dengan kecepatan luar biasa. Begitu orang itu mencapai di atas tanah, menyusul kemudian muncul pula empat sosok bayangan hitam kecil berlompatan turun dari dua batang pohon lainnya. Bu Yung Siu segera bangkit berdiri, katanya sembari menjura, Siu temengira siapa yang datang, rupanya saudara seh yang menguntilku di sepanjang jalan ehm, aku lihat kalian memang benar-benar tau seni. Rupanya orang yang baru saja melayang turun dari atas pohon itu adalah Hekset Sengkun Sehtian Yeu. Di belakangnya sekarang berdiri empat orang tosu kecil berbaju hitam yang membawa senjata kebutan. Sehtian Yeu tertawa seram, katanya kemudian. Bu Yung Loko, entah dari mana datangnya ucapan seperti itu, yang menguntil Siaw Teh sepanjang jalan sesungguhnya diriku atau Bu Yung Loko sendiri? Bu Yung Siu kembali tersenyum. Bukankah Siaw Teh sedang duduk di sini? Sebaliknya saudara seh begitu datang lantas menyembunyikan diri di atas pohon, bagaimana mungkin bisa dikatakan kalau Siaw Teh yang sedang menguntil saudara seh? Sahtian Yeu tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 congkoan dari pasukan pedang berpita hijau memang hebat sekali, tak nyana kalau Siaw Teh bisa termakan siasat memancing harimau turun gunungmu sehingga terpancing pergi dan akhirnya datang terlambat, di dalam hal ini mau. Tak mau aku memang harus mengagumi atas kecerdasan dari Bu Yung Loko. Bu Yung Siu nampak tertegun, serunya dengan cepat, saudara sah, apa maksud dari perkataanmu itu sahtian Yeu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 di depan mati orang pinter, lebih baik tak usah berlagapilon bukankah Bu Yung Loko telah menitahkan kepada anak buahmu untuk menyamar sebagai Witi Yong Hang dan memancing beberapa orang murid bodohku menuju ke jalan lain. Memangnya ucapanku ini keliru. Saudara sah salah paham, sejak kapan sih anak buah Siaw Teh menyaru sebagai wisoh hiap? Tentu saja bukan menyaru, kata sahtian Yeu sambil tertawa seram, mencorong sinar tajam dari balik matanya, mereka memang cuma memakai pakaian yang sama dengan perawakan yang sama pula, di dalam suasana gelap seperti ini, dandanan macam begitu sudah lebih dari cukup. Bu Yung Siu tertawa hambar, katanya kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh. Saudara sah, kau telah apakan anak buahku? Apa yang bisa dilakukan murid-murid bodohku terhadap jago pedang berpita hijau dari Ban Kiam Nhuwe? Setelah menyadari kalau mereka salah mengejar-mengejar orang, tentu saja urusan disudahi dengan begitu saja. Kembali Bu Yung Siu tertawa dingin. Akhirnya saudara sah mengakui juga kalau sekarang menguntit diriku hingga kemari, ejeknya. Sahtian Yeu tertawa. Ya, aku memang sedang menguntit Witi Yong Hong, buat apa si Yau Teh mesti berbohong? Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia bertanya, apakah Bu Yung Loko dengan membawa para jago pedang? Berpita hijau pun bukan lagi menguntil Witi Yong Hong juga tentu saja begitu. Berkilat sepasang metu sahtian Yeu, katanya lagi dengan cepat. Tadi, Bu Yung Loko telah menggunakan sedikit siasat untuk memancing si Yau Teh mengambil jalan yang sama, tampaknya kalian telah berhasil menyusulnya bukan? Yee-a-a, memang telah berhasil kami susul, Bu Yung Siu mengangguk. Di mana orangnya sekarang buru-buru sahtian Yeu bertanya. Bu Yung Siu tersenyum. Terus terang saja ku beritahukan kepada sah, dia telah berhasil ditangkap oleh anak buah si Yau Teh. Baru saja berbicara sampai di situ, tampak seorang jago pedang berpita hijau muncul dari dalam hutan dengan langkah tergesa-gesa, setelah memberi hormat kepada Bu Yung Siu serunya. Lapor Congkoan. Mendadak dia berhenti berbicara, rupanya sorot matanya telah menangkap kehadiran sahtian Yeu sekalian di situ, maka buru-buru dia menutup mulut. Ada urusan apa? Katakan saja secara berterus terang perintah Bu Yung Siu dengan wajah tenang. Benda tersebut tidak berada dalam sakunya, ucap jago pedang berpita hijau itu dengan suara lirih. Bu Yung Siu nampak tertegun. Ah-ah-ah-ah, masa bisa begitu? Sudah kau geledah dengan seksama Ye-ah-ah, hamba telah menggeledahnya dengan seksama. Wah-ah-ah, aneh kalau begitu seru Bu Yung Siu setelah termenung sejenak. Berbicara sampai di sana, tangan kanannya segera diulapkan pelan. Jago pedang berpita hijau itu segera membungkukan badan memberi hormat, kemudian mengundurkan diri dari situ. Sah Tian Ye-u berdiri satu kaki di hadapannya, dengan sepasang metu yang tajam. Dia mengawasi terus tubuh jago pedang berpita hijau itu lekat-lekat, dengan tenaga dalamnya yang sempurna. Kendatipun nada suara dari jago pedang berpita hijau itu amat rendah, ia masih dapat mendengar dengan jelas. Diam-diam ia mendengus dingin, katanya, keparat sialan, berada di hadapanku pun kau juga ingin bermain gila. Namun paras mukanya sama sekali tidak berubah, bahkan berlagak seolah-olah tidak mendengar. Menanti si jago pedang berpita hijau itu sudah mengundurkan diri, ia baru mengangkat kepalanya sembari menegur. Tentunya saudara Bu Yung sudah tahu bukan apa maksud tujuanku datang kemari? Tentu saja si yaute mengerti, jawab Bu Yung siu hambar. Asal saudara Bu Yung sudah tahu, ini memang lebih baik, haha, si yaute mendapat perintah untuk melaksanakan tugas ini dan kami diperintahkan untuk berusaha sampai dapat. Bu Yung siu segera mendengarkan kepalanya dan tertawa-tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 ucapanmu memang betul, dan kebetulan juga si yaute pun sedang melaksanakan tugas dengan catatan harus berusaha sampai dapat. Saudara Bu Yung seru sahtian Yeu kemudian dengan gusar, seharusnya kau tahu bukan, bahwa orang siwi itu terkena bubuk. Tujuh bintang jit senghi yang kami. Kalau tidak, bagaimana mungkin kalian bisa membekuknya secara mudah? Tapi orangnya sudah berada di tangan si yaute sekarang. Ha'ah, 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 setelah ku dengar kera saudara Bu Yung berbicara, tampaknya kau sudah tidak memperdulikan hubungan antara dua keluarga lagi sahtian Yeu tertawa seram. Bila saudara sah ingin berkata demikian, si yaute pun tak bisa berbuat apa-apa. Apakah Bu Yung Lote menganggap sudah pasti dapat mengungguli si yaute? Si yaute hanya melaksanakan tugas atas perintah kata Bu Yung siung dengan hambar, soal menang atau kalah adalah masalah lain, jadi andai kata saudara sah ingin merampas orang dari tangan kami, aku pikir hal tersebut bukan suatu pekerjaan yang gampang. Bagus sekali kalau begitu mari kita menunggang keledai sambil membaca buku, lihat saja akhirnya nanti. Tiba-tiba Bu Yung siung menggerakkan tangan kanannya, dengan senyum tak senyum ia berseru. Daripada harus menunggu sampai akhirnya nanti, lebih baik kalau dibereskan sekarang juga, silahkan saudara sah meloloskan senjatamu. Umu pedang Bu Yung Lote amat lihai, si yaute menyadari kalau bukan tandinganmu, seru sahtian Yeu cepat sambil menjura berulang kali. Kalau begitu saudara sah ingin menggunakan racun. Kembali sahtian Yeu menjura berulang kali. Seandainya si yaute menggunakan racun, mungkin saudara Bu Yung. Bu Yung siu segera berkerut kening, kemudian tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 apakah si yaute sudah berhasil kalian bekuk sedari tadi? HMM, saudara sah, silahkan saja turun tangan. Sahtian Yeu menggoyangkan tangannya berulang kali. Harap Bu Yung Loco jangan gusar dulu, sesungguhnya dalam peristiwa hari ini, yang memegang peranan sesungguhnya adalah orang lain, si yaute tak lebih hanya bertindak sebagai perantara saja untuk menjaga hubungan habermonis antara selatok sehsia dengan Ban Kiamhwe. Itulah sebabnya aku mengajak Bu Yung Loco untuk berbicara dengan care yang baik dan damai. Kalau begitu, saudara sah tak usah berbicara lagi. Untuk kesekian kalinya sahtian Yeu menjura, kemudian berseru. Untuk sementara si yaute akan mohon diri lebih dulu, harap Bu Yung Loco sudah berpikir tiga kali sebelum bertindak, selesai berkata lalu dia melompat mundur ke belakang. Bu Yung siu segera membentak keras. Sahhtian Yeu, kau mempunyai siasat busuk apa? Keluarkan saja semua, aku orang si Bu Yung yakin masih mampu untuk menerimanya. Cepat sekali sahhtian Yeu berlalu dari sana, sambil mundur dia tertawa terbahak-bahak katanya. Bu Yung Loco, kalian sudah terkepung rapat. Bu Yung siu adalah seorang jago kawakan yang sudah berpengalaman, dari bayangan hitam di empat penjuru dia sudah tahu kalau di situ sudah ada pasukan lawan, kehadiran orang-orang itu tentu saja tak akan mengelabui ketajaman metu dan pendengarannya. Maka sesudah mendengar perkataan itu, dia mendengus dingin dan sama sekali tidak memikirkan persoalan itu di dalam hati. Tapi, di saat sahhtian Yeu dengan membawa keempat orang bocah itu mundur ke belakang, mendadak berkumandang suara. Desingan tajam meleset ke tengah udara, menyusul kemudian munculnya segulung cahaya api berwarna biru yang membumbung tinggi ke tengah udara. Bu Yung siu merasakan hatinya tergerak, segera pikirnya, mungkin itulah pertanda dari mereka untuk melakukan pengepungan. Baru saja ingatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya, tampak tujuh-delapan sosok bayangan abu-abu meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Bu Yung siu segera mencabut pedangnya sambil mementak keras. Berhenti Gerakan tubuh dari ketujuh-delapan sosok bayangan abu-abu itu cepat sekali, dalam waktu singkat mereka sudah tiba di depan mata. Rupanya mereka adalah delapan orang kakek berjubah abu-abu yang membawa senjata penggaris baja di tangannya. Di saat Bu Yung siu mementak nyaring tadi empat orang di antara mereka segera berhenti di hadapannya, sedangkan empat orang yang lain memencarkan diri secara tiba-tiba dan mengambil posisi di kiri dan kanan Bu Yung siu. Perlu diketahui, orang persilatan pada umumnya hanya tahu tentang nama besar Tok Sehsya, tapi bagaimanakah kenyataannya yang sesungguhnya boleh dibilang jarang diketahui orang. Agak tertegun Bu Yung siu setelah menyaksikan kecepatan gerak ke delapan orang kakek berbaju abu-abu itu, apalagi setelah menyaksikan sikap dingin dan seram yang menyelimuti wajah mereka, diam-diam pikirnya di hati. Entah apa kedudukan mereka di dalam selatok Sehsya berpikir demikian dengan kening berkerutia tertawa terbahak-bahak, kemudian ujarnya. Hanya mengandalkan kalian berdelapan saja untuk menantang aku orang si Bu Yung. Delapan orang kakek berjubah abu-abu itu tidak menjawab, mendadak salah seorang di antaranya berpekek rendah, Delapan bila senjata penggaris baja itu sering tak bergerak secara bersama-sama, bayangan senjata meluncur memenuhi angkasa dan maju mengurung ke depan. Bu Yung siu tertawa nyaring, pedangnya digetarkan dengan jurus jian kun pit gi, seribu prajurit menghindari maut, tampak selapis cahaya pedang yang tebal segera melindungi seluruh tubuhnya. Benturan nyaring yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan, bayangan-bayangan senjata yang menyerang tiba dari kiri kanan depan maupun belakang tubuhnya itu segera terhajar miring oleh sapuan pedangnya. Namun Bu Yung siu juga merasakan betapa mantap dan beratnya kedelapan bilah pedang lawan yang bersama-sama menekan ke atas tubuhnya itu. Bukan begitu saja, malah dari ujung kedelapan senjata penggaris itu muncul segulung tenaga hisapan yang sangat kuat. Untung saja dia sendiri yang menghadapi serangan tersebut. Coba kalau berganti orang lain, niscaya pedang mereki sudah kena terhisap hingga terlepas. Dengan perasaan amat terkejut di alantas berpikir. Kendatipun tenaga dalam yang dimiliki kedelapan orang ini amat sempurna, mustahil mereka dapat memancarkan tenaga hisapan di saat sedang melancarkan serangan ketubuh lawan. Jangan-jangan senjata penggaris mereka mengandung alat penghisap yang kuat. Wah ah 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 ah, kalau betul begini, aku tak boleh menghadapinya secara gegabah. Bagaimanapun juga pengalaman serta pengetahuannya memang sangat luar, hanya berpikir sebentar saja ia sudah dapat menduga. Kalau senjata yang mereka pergunakan mengandung besi semberani. Delapan orang kakek berbaju abu-abu itu nampak terteguan pula di kalajuru serangan mereka berhasil dipukul sampai mental oleh sambaran pedang buyung siu. Untuk beberapa saat lamanya mereka jadi termangu dan berdiri kaku. Tapi, tampaknya mereka pun memiliki ilmu kerjasama yang amat hebat, walaupun senjata mereka kena dipentalkan oleh buyung siu, namun tubuh mereka tetap berdiri tak bergerak, bahkan sama sekali tak bermaksud untuk mengalah atau mundur. Senjata mereka segera diputar kembali untuk saling menolong rekan lainnya, mereka berusaha agar buyung siu tak sempat melancarkan serangan berikutnya. Dalam waktu singkat, kedelapan orang itu memencarkan diri dengan tugas masing-masing. Empat orang diataranya seakan-akan bertugas untuk mencegah pedang buyung siu dan memaksa untuk melakukan bentrokan-bentrokan secara kekerasan, sedangkan empat orang lainnya khusus melancarkan serangan-serangan maut yang dilepaskan dari kiri kanan, depan dan belakang. Oodo. Sebagai seorang congkoan pasukan pedang Pita Hijau dalam perkumpulan Ban Kiamhwe, buyung siu memang memiliki kepandayan ilmu pedang yang amat sempurna, namun di bawah serangan kerjasama dari delapan orang kakek berbaju abu-abu itu, dia toh merasa terdesak juga sehingga hampir boleh dibilang setiap kali dia melancarkan serangan, jurus serangannya selalu dicegat lebih dulu di tengah jalan oleh mereka, dengan keadaan seperti ini, tak heran kalau kelihayan ilmu silatnya hampir tak dapat dikembangkan sama sekali. Pertempuran yang berkobar sekarang benar-benar amat seru, terdengar suara bentrokan nyaring yang memekikan telinga berkumandang tiada hentinya. Di saat buyung siu sedang seru melawan ke delapan orang kakek berbaju abu-abu itu, suita nyaring berkumandang dari empat penjuru, menyusul kemudian nampak dua tiga puluh sosok bayangan hitam bermunculan dari empat penjuru dan sama-sama menerjang masuk ke dalam hutan. Kalau jago pedang berpita hijau di bawah pimpinan buyung siu merupakan sekawanan jago pedang pilihan yang berilmu tinggi, begitu menyaksikan datangnya serbuan musuh, serentak mereka meloloskan senjata sambil menyongsong datangnya serangan tersebut. Dalam waktu singkat dalam hutan tersebut berkumandang suara bentrokan senjata. Pau Kiam Suseng Buyung Siu yang berada di bawah kerubutan senjata penggaris dari delapan orang kakek berjubah abu-abu itu praktis tak mampu berkutik secara leluasa, gerakan pedangnya selalu kena di bendung dan dihambat gerakan selanjutnya. Bagaimanapun Jua, dia memang seorang jago kawakan yang sudah hamat berpengalaman dalam menghadapi musuh, begitu menyaksikan senjata penggaris mereka yang khusus dilengkapi dengan besi semberani, dengan cepat ia menyadari akan duduk soal yang sebenarnya. Sudah jelas orang-orang Tok Sehsya itu memang khusus dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Ban Kiam Hwe, dari sini pula dapat ditarik kesimpulan kalau rencana tersebut bukan dipersiapkan dalam sehari dua hari saja, atau dengan perkataan lain mereka telah menganggap Ban Kiam Hwe sebagai musuh paling tangguh di dalam perjuangan mereka untuk menguasai seluruh dunia persilatan. Memahami situasi yang dihadapi, Bu Yung Siu segera berpikir. Walaupun aku telah bermaksud untuk menggunakan siasat melawan siasat dalam menghadapi situasi hari ini, namun bila aku tidak memberi sedikit kelihayan, tentu kejadian ini akan melemahkan dan merosotkan pamerku sebagai Pau Kiam Suseng. Walaupun Bu Yung Siu tak mampu membendung hawa amarahnya di bawah serangan yang bertubi-tubi dari musuhnya, namun di hati kecilnya dia telah menyiapkan suatu rencana siasat melawan siasat, tapi apa gerangan rencananya itu, siapapun tak ada yang tahu dengan pasti. Sembari mengerahkan tenaganya untuk dihimpun ke dalam pedangnya, secara diam-diam dia mulai mengamati serangan gencar yang dilakukan ke delapan orang kakek berbaju abu-abu itu, mendadak ia temukan kalau serangan orang-orang itu seperti mempunyai suatu perubahan yang tertentu. Empat orang yang bertugas mengajak dia beradu kekerasan itu meski bertugas untuk menghadang setiap perubahan gerak pedang sendiri, tapi yang penting adalah untuk mengimbangi keempat orang rekannya yang melancarkan serangan ke arahnya itu. Sebab justru karena gerakan pedangnya terhambat, mereka baru mempunyai peluang untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun demikian, tak bisa dipungkiri kalau ilmu silat yang dimiliki ke delapan orang kakek berbaju abu-abu ini memang luar biasa hebatnya. Bu Yung Siu mendengus dingin, mendadak ia memperketat permainan pedangnya, dengan jurus Li Uim Xia Beng, bayangan melintas gerakan terhadang, ia serang si kakek yang berada di sayap kanan. Menyaksikan datangnya serangan pedang dari Bu Yung Siu seorang kakek lain segera menggutarkan senjatanya untuk menghalau sementara kakek di sebelah kanan itu segera menutulkan senjatanya dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menerobos masuk ke dalam. Dengan serangan pedangnya ini, sesungguhnya Bu Yung Siu memang berniat untuk memancing lawannya menggunakan peluang tersebut, maka begitu melihat musuhnya yang satu menghalau yang lain menyerang pada saat yang bersamaan dengan tibanya sergapan itu mendadak ia membentak keras, pedangnya disodok luruk ke depan, hawa murni yang disalurkan ke tubuh dikerahkan semua ke tangan, tiba-tiba saja gerakan tubuhnya menjadi lebih cepat. Berbareng itu pula, dia miringkan sedikit tubuhnya sambil mendesak lebih ke depan. Oleh sebab dia maju sembari miringkan badannya, otomatis serangan yang dilancarkan kakek di sebelah kanan mengenai sasaran kosong, padahal gerakan tubuh dari Bu Yung Siu cepatnya bukan kepalang sudah barang tentu dia tak akan membiarkan lawannya sampai menarik kembali ancamannya itu. Tangan kirinya berkelebat ke depan langsung mencengkeram tubuh senjata penggaris itu. Kejadian ini segera mengejutkan beberapa orang kakek berjubah abu-abu lainnya, mereka berusaha memberi perlindungan secepatnya sayang keadaan sudah terlambat. Tau-tau senjata penggaris kakek di sebelah kanan itu sudah kena dicengkeram, melihat datangnya sambaran pedang yang mengancam tubuhnya, mau tak mau dia harus lepaskan senjata sambil melompat mundur ke belakang. Sayang keadaan sudah terlambat di mana ujung pedang tersebut menyambar lewat, bahunya segera terbacok telak, darah kental pun bercucuran keluar dengan ras. Semua kejadian tersebut berlangsung dalam sekejap mata, tau-tau Bu Yung Siu dengan senjata penggaris di tangan kirinya telah melancarkan serangan kekerasan lagi ke atas senjata lawannya. Terang benturan nyaring yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan, kakek berjubah abu-abu itu segera merasakan pergelangan tangannya menjadi kaku dan kesemutan, senjata penggarisnya terpental ke samping sementara tubuhnya terhuyung mundur setengah langkah ke samping. Begitu berhasil dengan serangannya, Bu Yung Siu tertawa nyaring, tubuhnya berputar mengikuti gerakan pedang tersebut, dengan jurus Cupidian Lo, menggulung hancur jaring langit, dia ciptakan selapis cahaya tajam yang menggulung ke depan. Sedang senjata penggaris di tangan kirinya diayunkan ke arah dua batang senjata penggaris di sisi kiri tubuhnya. Serangan balasan yang dilancarkan olehnya sekarang benar-benar luar biasa, cahaya pedang berputar seperti roda lapisan hawa pedang menyelimut di angkasa, semuanya itu memaksa beberapa orang kakek berjubah abu-abu itu harus mundur dengan ketakutan. Dari delapan orang kakek berjubah abu-abu itu, ada dua orang di antaranya yang sudah kehilangan senjata, enam orang lainnya menjadi kacau balau tak karuan, mereka tak berdaya untuk menolong keadaan lagi, kerjasama mereka yang tangguh segera jadi berantakan. Tampaknya mereka sama sekali tidak menyangka kalau Bu Yung Siu berhasil mematahkan kerjasama mereka berdelapan dalam waktu sesingkat ini, kontan saja mereka jadi terkesiap dan mundur ke belakang. Pada saat itulah, dari kejauhan sana berkumandang suara peluit yang dibunyikan dengan suara tinggi melengking di tengah kegelapan malam yang mencekam, suara peluit itu kedengaran amat menusuk pendengaran orang. Begitu bunyi peluit tersebut berkumandang tiba-tiba saja kedelapan orang kakek berjubah abu-abu itu mengundurkan diri dari arna pertarungan. Dua tiga puluhan lelaki berbaju abu-abu yang bersama-sama melancarkan serangan ke dalam hutan tadi pun serentak mengundurkan diri dan berlalu dari situ dengan cepat. Bu Yung Siu tidak mengerti apa sebabnya mereka mundur secara tiba-tiba, di samping itu dia pun khawatir apabila Witi Yong Hang berhasil diculik mereka sementara pertarungan sengit sedang berlangsung tadi maka bentaknya dengan suara menggeledek. Berhenti kalian! Agaknya delapan orang kakek berbaju abu-abu itu ada maksud untuk melindungi kawanan lelaki berbaju abu-abu tersebut untuk mundur dari situ, oleh sebab itu kendatipun mereka sedang mundur, namun mundur agak pelan. Tiba-tiba terdengar salah seorang di antara mereka berseru dengan suara menyeramkan. Walaupun ilmu pedang yang kau miliki sangat lihai, namun jangan harap bisa menahan lohu sekalian. Bu Yung Siu tertawa nyaring. Sekalipun Bu Yung Siu tak mampu menahan berdelapan, paling tidak masih mampu untuk menahan beberapa lembar nyawa kalian. Bu Yung Chong Koan, memangnya kau masih memiliki kekuatan untuk bertarung kembali jengek kakek itu sinis. Bila kau tidak percaya, mari kita buktikan bersama HMM, aku lihat tak usah, seru kakek itu dingin. Begitu selesai berkata, kedelapan sosok bayangan manusia itu segera meluncur ke tengah udara dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Sekarang Bu Yung Siu baru tahu kalau mereka hanya takut bila dikejar olehnya, maka secara sengaja mengulur waktu dengan mengajaknya berbincang-bincang, hal mana membuatnya tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, dari balik hutan di belakang tubuhnya, secara beruntun berjalan keluar 13 orang pendekar pedang berpita. Hijau, mereka bersama-sama berdiri di situ dengan sepasang tangan diluruskan ke bawah. Bu Yung Siu berpaling dan memandang sekejap, dia saksikan korban yang jatuh dari pihaknya cuma berapa orang saja, itu pun cuma terluka ringan, jumlahnya sedikit pun tidak berkurang, padahal sewaktu datang berjumlah 16 jago pedang. Sambil manggut-manggut katanya kemudian. Bagaimana dengan Wih Soh Hiap? Apakah kena diculik oleh mereka? Salah seorang di antara jago pedang tersebut segera membungkukan badannya memberi hormat, sahutnya. Hamba belum memperoleh perintah dari Congkoan. Bu Yung Siu segera menjatuhkan sorot matanya memandang ke depan, ia saksikan Witi Yong Hojak berbaring di bawah pohon besar dalam keadaan tak sadar, tanpa terasa keningnya berkerut kencang. Tidak sampai jago pedang itu menyelesaikan kata-katanya, dia telan mengulapkan tangan Seraya berkata, asalkan tidak sampai diculik boleh mereka hal ini sudah cukup. Di saat dia sedang berpaling itulah, tampak beberapa sosok bayangan manusia sedang bergerak mendekat dengan kecepatan luar biasa. Dengan kening berkerut Bu Yung Siu segera mendengus, tangan kirinya diulapkan memberi tanda kepada jago pedang yang berada di belakang tubuhnya. Semua kejadian berlangsung dalam sekejap mata, tiba-tiba saja terdengar seseorang yang tertawa keras dengan suara yang parau, kemudian menegur keras. Bu Yung Loko, kau belum pergi. Bu Yung Siu tertawa dingin. Jago Lihai dari Tok Sehsia masih belum mampu untuk mengurungku, saudara sah, setelah berlalu tadi, mau apa kau datang lagi kemari, persoalan apa yang hendak kau sampaikan? Ternyata yang muncul adalah haksa seng tua Sehtian Yeu bersama keempat orang tosu kecil itu. Sehtian Yeu baru berhenti berjalan setelah berada satu kaki dari hadapan lawannya, Seraya menjurah katanya sambil tertawa. Si Yau terdengar delapan orang anak buah Lotoa kami telah menderita kekalahan di ujung pedang Bu Yung Loko, bahkan 28 bintang pun kalah semua di tangan jago pedang berpita hijau di bawah pimpinan Loko sehingga banyak yang terluka, oleh sebab itulah sengaja Si Yau terkemari untuk menyampaikan selamat kepadamu. Diam-diam Bu Yung Siu berkerut kening, pikirnya. Orang ini licik seperti rase, entah permainan busuk apakah yang sedang dipersiapkan olehnya. Berpikir demikian dia pun mendengus dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sementara berbicara tadi, Sehtian Yeu sudah berjalan semakin mendekat, tapi pada saat itulah ketiga belas orang jago pedang berpita hitam itu sudah maju mengurung dengan kecepatan luar biasa, dalam waktu singkat kelima orang lawan sudah terkurung rapat-rapat. Tiga belas bilah pedang dengan pancaran sinar yang membuat pagar melingkar di sekitar situ, asal Bu Yung Siu menurunkan perintahnya, niscaya Sahtian Yeu berlima akan terluka di ujung senjata tersebut. Ternyata paras muka Sahtian Yeu masih tetap tenang-tenang saja seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu ancaman pun, pelan-pelan dia berkata lagi. Bu Yung Loko, mengapa sih kau mempersiapkan barisan seperti ini untuk menghadapiku? Tadi, bukankah saudara sahpun telah memperlihatkan kelihayaan ilmu barisamu terhadap siyaute? Sahtian Yeu segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 sudah lama siyaute mendengar tentang kelihayaan jago-jago berpita hijau di bawah pimpinanmu, maka soal memusihat barisan tersebut atau tidak sesungguhnya sama saja. Saudara sah, mumpung kesempatan sudah berada di depan mata, bagaimana kalau kau coba saja kenyataannya seru Bu Yung Siu dengan suara sedingin es siyaute pikir tak perlu untuk dicoba lagi. Kalau begitu, ada urusan apa saudara sah datang kemari sahtian Yeu tertawa Ii Cik? Berada di depan orang yang berpengeyaman, tak ada gunanya berbohong, tentu saja kedatangan orang siyaute gara-gara orang siwi tersebut, aku bermaksud untuk mengajak Loko merundingkan persoalan ini. Heeh, 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 kini orang siwi tersebut sudah terjatuh ke tangan orang-orang Ban Kiamhwe, tampaknya saudara sah masih belum mau memadamkan niatmu untuk mengincar Lubunsi tersebut jengek Bu Yung Sin sambil tertawa dingin. Kembali sahtian Yeu tertawa seram, Bukan hanya Lubunsi saja, masih ada pula sebutir mutiara ING Kiamcu terus terang saja ku katakan kepada Loko, siyaute benar-benar berada dalam keadaan kepepet untuk melaksanakan tugas ini atas perintah. Bu Yung Siu segera manggut-manggut. Orang siwi itu berada di sini, apabila saudara seh memang berkepandayan hebat, silahkan untuk membawanya pergi. Terima kasih, terima kasih, kalau toh Loko sudah setuju siyaute pun tidak akan sungka-sungkan lagi, kata sahtian Yeu sambil menjurati ada hentinya. Bu Yung Siu menjadi curiga, apalagi setelah dilibatnya sahtian Yeu masih bisa mengucapkan perkataan semacam itu. Itu kendati pun sudah berada di tengah kepungan jago-jago pedangnya, mungkinkah dia sudah sinting atau tak waras otaknya? Tanpa terasa dia bertanya sambil tersenyum. Apakah saudara sah merasa punya keyakinan akan berhasil sahtian Yeu segera tertawa seram? Heeh, heeh, saat ini para jago pedang, anak buah Loko sudah tidak berkekuatan lagi untuk melangsungkan pertarungan. Tentu saja siyaute akan membawa pemuda siwi tersebut, untuk berlalu dari sini. Bu Yung Siu menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan itu, segera tanyanya, apakah saudara sah telah melepaskan racun secara diam-diam? Sambil mengangkat bahunya sahtian Yeu tertawa. Setelah Bu Yung Loko mengajukan pertanyaan, siyaute pun tidak berani merahasiakan lagi, sesungguhnya kalian semua telah terkena semacam obat beracun yang lambat bekerjanya, seandainya tidak mengerahkan tenaga untuk bertarung, tiga hari kemudian racun tersebut baru akan mulai bekerja sampai waktunya tenaga dalam kalian akan punah tidak berbekas. Tetapi oleh sebab kalian telah melangsungkan pertarungan sengit barusan maka obat beracun tersebut sudah mulai bekerja dalam tubuh kalian. Secara diam-diam Bu Yung Siu mencoba untuk mengerahkan tenaga dalamnya, betul juga, lamat-lamat dia merasa perutnya amat sakit. Kenyataan tersebut kontan saja menggusar hatinya, ia segera membentak keras, aku sudah harusnya menduga sampai di situ. Harap Bu Yung Loko jangan salah paham racun itu bukan siyaute yang lepaskan sebab ketika kalian sampai kemari, racun tersebut sudah mengeram dalam tubuh kalian, hanya saja. Hanya saja kenapa? Kembali sahtian Yeu tertawa seram. Hanya saja obat beracun yang bersifat lambat kerjanya ini meski sudah bekerja saat ini hanya terbatas tak mampu mengerahkan tenaga saja, di dalam tiga hari mendatang nyawa kalian masih belum terancam oleh bahaya maut. Sementara itu, ketiga belas orang jago pedang berpita hijau itu sudah mencoba untuk mengerahkan tenaga, dan mereka mendapatkan kalau dalam tubuh mereka telah terdapat racun tersebut, maka mereka semua berdiri tak berkutik dengan pedang terhunus. Dua puluh enam buah metu yang tajam bersama-sama dialihkan ke arah congkoan mereka, tampaknya mereka sedang menantikan perintahnya untuk bertindak lebih jauh. Bu Yung Siu memandang sekejap ke arah anak buahnya, kemudian pelan-pelan berkata, Betui, mereka semua memang telah keracunan. Setelah berhenti sejenak, mendadak mencorong sinar tajam dari balik matanya, setelah tertawa-tertawa terbahak-bahak katanya lagi, Sahtian Yeu, aku dan segenap jago pedang meski sudah keracunan, namun kami bisa pertaruhkan jiwa kami untuk membinasakan dirimu. Apakah Bu Yung Loko hendak memaksa Siaw Teh untuk menyerahkan obat penawaran racunnya tanya Sahtian Yeu sambil tertawa licik? Benar, Siaw Teh memang bermaksud demikian sekali lagi Sahtian Yeu tertawa seram. Harap Bu Yung Loko suka berpikir, sekarang, posisi kita sedang bermusuhan, mungkinkah Siaw Teh akan datang kemari dengan membawa obat penawar racunnya? KIAU begitu Saudara Yeu memaksa Siaw Teh untuk turun tangan desak Bu Yung Siu sambil menatap tajam-tajam. Bila Siaw Teh tidak mempunyai keyakinan, bagaimana mungkin akan datang kemari untuk menyerempet bahaya katanya. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya lagi dengan suara yang dingin menyeramkan. Sekarang, Saudara sekalian sudah tidak berkemampuan untuk melangsungkan pertarungan lagi, Siaw Teh pun tidak ingin di antara kita dua keluarga saling bertempur, asal kami telah membawa pergi orang Siwi tersebut, hal mana sudah lebih dari cukup. Kepada keempat orang bocah berbaju hitam yang berada di belakangnya, ia membentak keras. Sekarang kita boleh berangkat. Bu Yung Siu benar-benar gusar sekali, sambil mementak keras, telapak tangannya diayunkan ke depan untuk melancarkan sebuah bacokan maut ke arah Sahtian Yeu. Pau Kiam Suseng Bu Yung Siu bukan hanya sempurna di dalam permainan ilmu pedang saja, tenaga dalam yang dimilikinya pun sudah mencapai ketingkatan yang luar biasa, serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar luar biasa sekali. Walaupun Sahtian Yeu sudah tahu kalau pihak lawan telah keracunan namun dia toh tak berani juga untuk menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, cepat dia mengigus ke samping untuk menghindarkan dari serangan. Siapa tahu, setelah melepaskan pukulannya itu, mendadak para as muka Bu Yung Siu berubah hebat, kemudian, belakang tubuhnya jatuh terduduk ke atas tanah. Melihat congkoannya sudah turun tangan, 13 orang jago pedang itu pun serentak menggerakkan pedangnya sambil melancarkan ke arah Sahtian Yeu sekalian. Sesungguhnya yang ditakuti oleh Sahtian Yeu hanya Pau Kiam Suseng sudah roboh terduduk, tanpa terasa lagi dia segera tertawa terbahak-bahak. Tangan kanannya dengan cepat dikebaskan dan senjata kebutannya sudah diayunkan ke arah depan. Traaang, traaang, traaang suara dentingan nyaring berkumandang tiada hentinya. Tau-tau 13 bilah pedang yang berada di tangan ke-13 orang jago pedang tersebut sudah terlepas dari cekalan mereka kemudian diiringi dengusan tertahan, satu persatu terjatuh ke atas tanah. Sahtian Yeu memandang sekejap ke arah Bu Yung Siu, kemudian setelah menjura dan tertawa katanya, Bu Yung To Ako, silahkan beristirahat sebentar di sini, sebentar keadaanmu akan sehat kembali, maaf kalau Siu Teh harus mohon diri lebih dulu. Dia mengulapkan tangannya dan keempat bocah berbaju hitam itu segera bekerja, dua di antaranya mendekati-mendekati Witi Yong Hang yang masih tergeletak tak sadar di bawah pohon dan siap menggotongnya pergi. Tunggu sebentar tiba-tiba Sahtian Yeu berseru kembali, coba kalian menggeledah dulu sakunya dan mengambil keluar benda itu seorang bocah berbaju hitam segera menggeledah Saku Witi Yong Hang, tapi selang sejenak kemudian dia bangkit berdiri seraya berkata, benda itu tidak berada di dalam sakunya Sahtian Yeu menjadi tertegun, dia segera berpaling, betul juga, Witi Yong Hang tergeletak di situ, bahkan pedangnya juga tak nampak. Tanpa terasa ia mendengus dingin, katanya, mungkin sudah mereka dapatkan benda-benda tersebut cepat kalian geledah Saku mereka satu persatu. Dalam pada itu, Bu Yung Siu dan ketiga belas orang jago pedang berpita hijau itu sedang merasakan kesakitan yang hebat, karena harus mengerahkan tenaga dalam tadi, kini isi perutnya terasa seperti mau hancur, hawa murninya buyar sama sekali. Dengan keadaan seperti ini, tentu saja mereka tak mampu untuk mencegah penggeledahan atas diri mereka. Sahtian Yeu turun tangan menggeledah sendiri Saku Bu Yung Siu, sedangkan keempat orang bocah berbaju hitam itu menggeledah Saku ke-13 jago pedang lainnya. Namun meski sudah digeledah sekian lama, Lu Bun Si maupun Mutiara ING Kiam Chu belum juga ditemukan. Diam-diam Sahtian Yeu lantas berpikir. Tadi, bocah beparat ini telah bersuamuka dengan orang-orang dari Lem He Bun serta Tia Set Bun, jangan-jangan benda tersebut sudah diambil oleh kedua rombongan manusia itu. HMM, budak liar dari Lem He Bun itu sudah menaruh perasaan cinta kepada bocah keparat ini, sedangkan orang-orang Tia Set Bun juga sudah bersekongkol dengannya, sudah pasti kedua rombongan itu tak bakal membegah barangnya di tengah jalan. Siapa tahu kalau bocah keparat ini telah menyadari kalau dirinya akan menjadi incaran orang banyak maka da menyerahkan barang-barang tersebut kepada mereka. Berpikir sampai di sini, dia lantas tertawa seram, gumamnya kemudian. Bocah keparat, sekalipun kau licik, setelah orangmu terjatuh ke tangan kami, memangnya benda-benda itu tak akankah serahkan dengan sendirinya. Dia lantas mengulapkan tangannya sambil berseru. Bawa dia pulang. Begitu selesai berkata dia segera berjalan lebih dulu meninggalkan tempat tersebut, sedangkan keempat orang bocah berbaju hitam itu mengikuti di belakangnya sambil menggotong tubuh Wee Tiong Hong. Tidak lama setelah Sahtian Yew pergi, di tengah jalan raya kembali berkumandang suara derap kaki kuda yang bergerak mendekat dari kejauhan sana. Rombongan tersebut berjumlah dua puluhan orang lebih, mereka meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, penunggang kudanya adalah sekawanan manusia berbaju ringkas deruan pedang berpita hitam pinggangnya. Rupanya rombongan yang baru datang itu adalah pasukan jago pedang berpita hitam dari Ban Kiam Wee. Orang yang berada di kuda paling depan adalah seorang kakek kurus kecil berkucir-kecil yang mengenakan baju berwarna biru, di atak lain adalah congkoan dari pasukan jago pedang berpita hitam, siubun kui jiu, tangan setan pencabut nyawa, cintai sengadanya. Dengan lengan kanan terkulai di bawah dan tangan kiri mengendalikan tali les kuda, sepasang matanya nampak berkilat tajam di tengah kegelapan malam. Saat ini dia berjalan di paling depan dengan sorot metu yang menyapu kian kemari dengan tajamnya. Ketika semakin mendekat mendadak ia berseru tertahan, dengan cepat ia melejit turun dari atas kudanya, begitu melayang turun di hadapan buyung siu, serunya dengan terkejut. Mungkinkah buyung congkoan? Aha, betul saudara buyung. Apakah, apakah kau terluka berat? Begitu ia berhenti, 20 orang jago pedang berpita hitam yang berada di belakang tubuhnya ikut berlompat turun dari atas kudanya. Sementara itu, buyung siu dan 13 orang jago pedang berpita hijau sudah berhasil mengurangi rasa sakit isi perutnya setelah bersemedi berapa saat. Cuma mereka masih belum dapat mengerahkan tenaganya. Maka setelah mendengar teguran itu, dia membuka matanya pelan, kemudian berbisik. Saudara cinkah yang telah datang? Xiaote mendapat perintah dari kiam cu untuk datang memberi bantuan, bagaimanakah keadaan luka saudara buyung tanya cintai seng kembali. Pelan-pelan buyung siu bangkit berdiri, setelah isi perutnya tidak merasa sakit lagi, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya pelan. Xiaote dan mereka semua terkena racun yang amat ganas keracunan seru cintai seng terkejut. Apakah saudara buyung telah berjumpa dengan orang-orang tok sesia? Seandainya racun itu dilepaskan di hadapanku, Xiaote masih dapat untuk menghadapinya tapi besar kemungkinan mereka telah mencampuri hidangan yang kami makan dengan racun. Oh oh, telah terjadi peristiwa seperti itu seru cintai seng dengan perasaan terkesiap. Dia memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian katanya lagi. Dari enam belas orang jago pedang yang saudara buyung bawa, adakah yang terluka atau tewas? Ya, di dalam pertarungan tadi, ada tiga orang saudara yang terluka parah dan tewas. Apakah saudara buyung telah berhasil menyusul wisauhiap ketika Xiaote sampai di sini, wisauhiap telah keracunan dan roboh tak sadarkan diri, Anehnya baik mutiara ING Kiamcu maupun. Lubunsi sudah tak ditemukan lagi dalam sakunya. Oh oh, mana orangnya sekarang? Apakah sudah diculik oleh orang-orang tok sesia? A-A-A-I, kalau dibicarakan memang memalukan, Xiaote bersama mereka berhasil memukul mundur orang-orang itu dalam suatu pertarungan sengit, tapi akhirnya kami keracunan dan roboh wisauhiap pun dilarikan oleh sahtian Yew. Sekilas senyuman licik segera menghiasi wajah Chen Tai Seng, serunya kemudian dengan nada gusar. Xiaote telah datang terlambat sehingga berakibat terjadinya peristiwa ini, Oh oh titik apakah saudara buyung masih mampu untuk naik ke atas kuda? Xiaote hanya terkena racun keji asal tidak mengerahkan tenaga, keadaanku masih tidak membahayakan, aku pikir untuk menunggang kuda pun masih mampu. Kalau begitu silahkan saudara buyung untuk naik ke atas kuda, kalau toh wisauhiap sudah terjatuh ke tangan orang-orang tok sesia, kejadian ini perlu segera dilaporkan kepada Kiam Chu agar bisa mengambil tindakan seperlunya. Sementara pembicaraan berlangsung seorang jago pedang berpita hitam telah muncul sambil menuntun seekor kuda, lalu memayang buyung siul naik ke atas kuda dan menuntun kuda itu untuk meninggalkan tempat tersebut. 13 orang jago pedang berpita hijau pun dibimbing para jago pedang berpita hitam naik ke atas kuda, dua orang menunggang seekor kuda dan bersama-sama berangkat menuju ke Bukit Pitbusan. Tempat ini merupakan sebuah ruang batu yang diatur sangat indah dan megah dalam lambung Bukit Pitbusan. Empat sekeliling ruangan tersebut berupa pintu batu yang tertutup rapat, di luar setiap pintu tampak dua orang jago pedang berpita hitam melakukan penjagaan. Suasana di situ amat ketat dan serius, seakan-akan sedang menghadapi serangan musuh tangguh. Waktu itu, beberapa orang tokoh penting dari Ban Kiam Hwe sedang melakukan perundingan rahasia dalam ruangan batu. Lentera kristal di atas atap ruangan memancarkan sinar yang terang, mutiara yang berkilauan tajam memenuhi dinding batu di sekeliling ruangan. Namun setiap orang ik hadir dalam ruangan itu sedang diliputi oleh suasana yang murung dan masgul. Ban Kiam Hwe Ocu duduk di kursi utama tanpa bergerak, selembar wajahnya yang berwarna semu emas tidak nampak sedikit perubahan pun. Tapi tiga orang gadis berpedang pita kuning yang berdiri di belakangnya menunjukkan sikap yang amat gusar. Di hadapan Ban Kiam Hwe Ocu terdapat dua buah kursi, di sebelah kiri duduk congkoan pedang berpita hijau Pau Kiam Suseng Bu Yung Siu, sedangkan yang duduk di sebelah kanan adalah congkoan pedang berpita hitam, Siu Bun Kwi Ji Uchintai Seng. Paras muka kedua orang congkoan itu diliputi oleh ketegangan dan murung, seolah-olah sedang menghadapi suatu persoalan besar yang amat berat. Suasana di dalam ruangan batu itu dicekam oleh suasana hening yang berat dan menyesakan nafas, sedemikian heningnya sampai suara jatuhnya jarum pun kedengaran. Setiap kali Ban Kiam Hwe Ocu menghadapi persoalan yang berat dan sulit, dia selalu bersikap demikian hal ini merupakan suatu kebiasaan baginya. Bila dia butuh untuk berpikir dan merenungkan persoalan itu, maka dia duduk tenang di tempat duduknya tanpa bersuara, dalam keadaan demikian, siapapun tak berani buka suara untuk mengganggunya. Lewat beberapa saat kemudian, Ban Kiam Hwe Ocu baru menggerakkan ke lopak matanya dan bertanya, Sudah hampir kentongan pertama bukan? Mungkin kentongan pertama sudah lewat buru-buru congkan pasukan pedang berpita hijau. Chen Tai Seng menjawab, Ban Kiam Hwe Ocu segera menghembuskan nafas panjang.